Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga baik ya Bertemu lagi dengan Bapak Dalam materi Atau pelajaran IPS Nah, untuk materi hari ini Adalah tentang peran kewirausahaan Dalam membangun ekonomi Indonesia Tujuan pembelajaran Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan Peserta didik dihadapkan Dapat menjelaskan peran kewirausahaan Dalam membangun ekonomi Indonesia Yang diharapkan adalah Tuh, ya Dalam memenuhi kebutuhan manusia Yang selalu bertambah Dan menuntut kualitas yang lebih bagus Maka sebagai produsen Perlu adanya inovasi Dalam produksinya Kebutuhan manusia yang sangat bervariasi Tentu saja harus diikuti Dengan kemampuan pengusaha Untuk membangun atau membuat hasil produksi yang lebih bagus Dan lebih kreatif Dan perlu kemampuan Untuk mengembangkan yang sudah ada Atau membuat sesuatu yang baru Agar barang produksinya laku di pasaran Nah, salah satunya Contoh barang-barang yang akan laku Atau inovasi yang harus kalian lakukan Ada di beberapa sektor Misalkan di sini Ada yang berjualan sayur-sayuran Ada yang berjualan kopi Ada yang berjualan makanan Buah-buahan Atau mungkin jasa Dan bisa juga kerajinan Nah, sebetulnya apa sih kreatifitas itu Nah, ya Ini Kreatifitas adalah Seseorang Seseorang mampu membuat sesuatu yang indah Dengan nilai jual yang tinggi Adalah hasil kreatifitas orang tersebut Kreatifitas merupakan salah satu ciri Dari jiwa wirausaha Kemampuan untuk melakukan kreatifitas ini Tergantung kemampuan Manusia untuk mengembangkannya Kreatifitas adalah Kemampuan seseorang Untuk melahirkan sesuatu yang baru Baik itu berbagai gasan Maupun karya nyata yang relatif berbeda Dengan yang sebelumnya Atau yang sudah ada Ini menurut Supriyadi Tahun 2001 Ya Dalam setiap kegiatan ekonomi Diperlukan sesuatu Pemikiran yang kreatif Yang dapat membantu Alternatif tindakan Kreatifitas seseorang Dapat dipengaruhi oleh Kemampuan Bakat Dan ilmu pengetahuan Ditambah dengan pengalaman Yang merupakan Guru berharga Untuk memicu kreatifitas Kemberhasilan Dalam kegiatan ekonomi Inovasi merupakan Penciptaan Atau penemuan Yang merupakan Hasil penelitian Atau eksperimen Baik barang-barang Yang memenuhi Kehidupan ekonomi Kita yang merupakan Hasil inovasi Dan hasil ini Sangat dibutuhkan Dalam mencapai Keberhasilan bisnis Banyak orang yang berhasil Karena ide kreatif Dan inovasi Seseorang yang dikatakan Kreatif pada saat manusia Memiliki Ciri-ciri Sebagai berikut Yang pertama Bersifat ingin tahu Yang kedua Sering mengajukan pertanyaan baik Yang ketiga Banyak gagasan Atau usaha-usaha Terhadap sesuatu yang masalah Keempat Mampu menyatakan pendapat Secara spontan Tanpa malu-malu Yang kelima Tidak mudah terpenuhi orang lain Atau tidak mudah terprovokasi Yang keenam Mampu mengajukan gagasan pendapat Yang berbeda dengan orang lain Yang ketujuh Mampu mempunyai kebiasaan belajar sendiri Kedelapan Belajar dari kegagalan Kesembilan Belajar dari pengalaman orang lain Pengusaha yang sukses Selalu melakukan inovasi Bagi pengembangan perusahaannya Perusahaan akan selalu menghasilkan produk baru Untuk mengikuti perkembangan sesuai Selera konsumen Tujuan perusahaan melakukan inovasi Selain untuk menghasilkan produksi Antara lain sebagai berikut Yang pertama Membuat desain dan model Menarik selera konsumen Yang kedua Menghasilkan barang dan kualitas bagus Yang ketiga Membuat nyaman Memberi kepuasan kepada konsumen Yang keempat Mempunyai ciri khas Dari produk Dari perusahaan lain Yang kelima Produksinya memiliki daya guna Dan serba guna Yang keenam Menghasilkan produksi Atau produk Dengan hasil yang Atau harga yang bersaing Harganya Kompetitif Berikutnya Tentang kewirausahaan Pengangguran Setiap hari semakin bertambah oleh Karena hal diperlukan Suatu penanganan Yang harus Atau serius Untuk mendapat Membantu Masalah penciptaan Lapangan kerja Untuk mengatasi Masalah Gagasan kreatif Yang sangat diperlukan Dalam kegiatan ekonomi Seorang Wirausaha Adalah orang Yang mempunyai Kemampuan Melihat Dan menangkap Peluang bisnis Yang mengumpulkan Sumber daya Yang dibutuhkan Guna menghasilkan Keuntungan Dan Memil Tindakan yang tepat Serta Memastikan Keberhasilan Berikutnya Peran Wirausaha Juga mampu Membuka Lapangan kerja baru Sehingga Dapat membantu Pemerintah Untuk mengurangi Pengangguran Keberhasilan Seseorang Tergantung pada Manusia Itu sendiri Jiwa Wirausaha Harus mampu Mengenali dirinya Sendiri Dan harus Melengkapi diri Dengan jiwa besar Berikut ciri-ciri Manusia Wirausaha Yang pertama Mempunyai Kepribadian Yang kuat Tidak ada Manusia memiliki Kepribadian Yang kuat Adalah manusia Yang Bermoral tinggi Yaitu Manusia Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Saha Yang kedua Memiliki Sikap mental Seorang Wirauswasta Manusia Yang Bermental Wirausaha Atau Wirauswasta Mempunyai Kemampuan Keras Untuk Mencapai Tujuan Dan Kebutuhan Hidupnya Manusia Wirauswasta Juga memiliki Keyakinan Yang kuat Atas Kekuatan Yang Ada Pada dirinya Serta Memiliki Kejujuran Dan Bertanggung Jawab Yang Yang Ketiga Memiliki Kepakaan Terhadap Arti Lingkungan Seseorang Atau Seorang Wirauswasta Atau Wirausaha Halus Dapat Mengenal Lingkungan Sehingga Mampu Menanggungkan Secara Efesien Untuk Kepentingan Hidupnya Lalu Yang Keempat Memiliki Keterampilan Wirauswasta Untuk Mendapat Atau Menjadi Manusia Wirauswasta Usaha Diperlukan Beberapa Keterampilan Seperti Keterampilan Berpikir Kreatif Keterampilan Dalam Memimpin Keterampilan Manajer Dan Keterampilan Bergalau Antara Manusia Yang Kelima Memiliki Kemampuan Untuk Mencari Informasi Keberhasilan Dalam Wirauswasta Atau Wirausaha Salah Satunya Mampu Mencari Informasi Tentang Beberapa Hal Yang Menyebabkan Keberhasilan Suatu Usaha Untuk Mensyukuri Setiap Nikmat Yang Tuhan Ciptakan Untuk Mahluknya Alangkah Indahnya Apabila Kita Selalu Menggali Kemampuan Diri Agar Memanfaatkan Sumber Daya Yang Ada Secara Optimal Usaha Yang Pantas Kita Lakukan Misalkan Meningatkan Keterampilan Yang Kita Miliki Bertanggung Jawab Dan Disiplin Terhadap Kemajuan Diri Kesuksesan Diri Tergantung Dari Kemampuan Untuk Melakukan Perubahan Oke Segini Saja Mungkin Materi Hari Ini Sampai Berjumpa Di Materi Berikutnya Jangan Lupa Dibaca Kembali Bukunya Materinya Sekian Dari Bapak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukunya